Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau ILBHI, Muhammad Isnur menilai alasan MA memangkas hukuman Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah hal yang salah. MA beralasan pemotongan hukuman ini karena kinerja Edi selama menjadi menteri. Selain Isnur, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari juga menyatakan heran dengan putusan kasa CMA yang memangkas hukuman terhadap Edi Prabowo. Ia menilai seseorang yang telah melakukan tindakan korupsi dirasa sudah menyimpang dari pekerjaan dan tugasnya. Ferry juga menyatakan bagaimana mungkin seorang koruptor mendapat sanksi yang ringat hanya karena alasan kinerja yang baik. Majelis Kasasi memangkas hukuman Edi dari 9 tahun penjara di tingkat banding menjadi 5 tahun penjara. Alasan Hakim Kasasi tentang kebijakan pemotongan ini karena Edi dirasa mesejahterakan layan kecil dan mendorong masyarakat untuk membudidayakan lobster. Insur juga mengatakan putusan EMA terhadap Edi tidak menunjukkan semangat yang sama dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebab Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius. Sementara pandangan Insur bahwa MA menggambarkan bahwa korupsi adalah pidana yang ringan dan tidak berdampak kepada bangsa. Menurutnya juga seharusnya MA memperberat hukuman pidana kepada Edi. Di sisi lain, MA juga mengurangi pencabutan hak politik Edi menjadi 2 tahun. Edi merupakan terbidana kasus korupsi penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih bener lobster. Selain hukuman penjara, Edi juga dijatuhi pidana penggantian senilai 9,68 miliar dan 77 dolar Amerika. Politikus Gerindra itu lantas dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh majelis hakim. Hukumannya kemudian diperberat di tingkat banding menjadi 9 tahun penjara sebelum akhirnya dibangkas di tingkat kasasi. Terima kasih telah menonton!